Bukan tentang seluruh kesulitan itu, itu sebenarnya maksud cebaran dari orang lain. Ini set ketika GBK itu dulu dibangun juga pro kontra bang, tahun 58. Demo juga bang, kali itu mungkin penggusuran pertama sejak republik ini berdiri. Nah ini kata Sumi Dasko memang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah adu domba, ya pastilah. Kemudian waktu Gerindra Habibur Rahman juga menilai ada pihak yang hendak mengadu domba presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Gibran Raka, Buming Raka. Beliau kan bilang bahwa Pak Jokowi itu membakar rumah PDI Perjuangan. Kalau menurut saya yang membakar rumah PDI Perjuangan itu dengan segala hormat ya Mas Hasto. Bilang, saya Refli Harun, saya warga Kebenjeruk, Jakarta Barat, saya Golput. Wah ini provokasi Golput nih. Jadi tiga saya ya. Selamat datang di Perspektif teman-teman dan kali ini bareng saya Abdul. Kalau kemarin ada layar biru Garuda bertuliskan darurat demokrasi atau peringatan darurat apa kemarin gitu ya. Nah sekarang muncul lagi nih peringatan darurat tapi peringatan daruratnya kayaknya agak beda nih. Coba kita tonton bareng-bareng. Peringatan darurat ada yang memecah belah nih. Coba kita baca satu-satu. Telah ditemukan upaya serius mengadu domba dan memecah belah persatuan bangsa. Ceritanya ada Partai Gerindra itu kan punya website. Website resminya namanya gerindra.id. Tampilannya seperti ini nih digambar nih. Jadi tampilan desktop dan tampilan ketika dibuka pakai HP gitu. Nah tiba-tiba muncul website palsu dengan nama gerindra.org. Isinya itu tentang Fufufafa. Fakta atau spekulasi Gibran dikecam. Memecah belah nih. Belum juga dilantik Mas Gibran dan juga Pak Prabowo. Udah diserang-serang aja nih. Nah di website palsu ini ditayangkan beberapa artikel yang membahas isu Fufufafa. Fufufafa. Susah dibaca. Membuat framing seakan-akan Partai Gerindra memberikan reaksi atau menanggapi isu tersebut. Padahal faktanya Partai Gerindra tidak pernah sekalipun menanggapi isu tersebut. Kemudian menurut Sufmi Dasko nih. Kalau Pak Prabowo gak mikirin yang gitu-gituan. Saya juga gak mikirin yang gitu-gituan. Cuma tadi karena mengatasnamakan Gerindra. Sebagai ketua harian Gerindra saya harus mengambil langkah yang dianggap perlu. Kata Sufmi Dasko. Saya sudah meminta Pak Abib Rahman sebagai waktum bidang hukum dan advokasi untuk mengkaji langkah-langkah yang diperlukan. Situs itu muncul sebagai upaya mengadu domba Gerindra dan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Nah ini kata Sufmi Dasko memang tujuannya tidak layak tidak bukan adalah adu domba. Ya pastilah. Kemudian waktum Gerindra Habib Rahman juga menilai ada pihak yang hendak mengadu domba presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka. Belum juga dilantik. Belum dilantik. Udah diserang-serang aja. Eh sabar dulu dong ya kan. Presiden Jokowi Dodo tidak mau ambil pusing dengan pernyataan pengamat politik Roki Gerung yang dinilai telah menghina dirinya. Menurut Jokowi hal itu adalah permasalahan kecil sementara ia ingin fokus bekerja saja. Menkopol hukum maf... Oke menarik nih. Untuk orang-orang yang sering nyinyir memang tidak mendapatkan panggung oleh Pak Jokowi. Ada istilah stop making stupid people famous atau apa gitu lah intinya. Jangan bikin orang bodoh jadi terkenal gara-gara dapet panggung. Kalau di nyinyiri dikritikin yang tidak relevan kritiknya bahkan dengan menggunakan kalimat dung, bajingan, tolo. Kritiknya jadi ketutup sama itu gitu kan. Jadi gak kritik-kritik banget lebih ke kayak nyinyir dan sakit hati karena menggunakan kata-kata kasar gitu. Dan ini emang gak diperhatiin lah sama Jokowi. Gak mikir gitu-gituan kata Sumi Dasko ya. Jokowi sebut umpatan Rocky Gerung hal yang kecil. Gak penting. Itu makin ngebuat orang yang nyinyir itu makin panas ya kan. Kalau memang motivasi dia itu atas dasar kebencian dan gak suka aja dengan tidak menggubris itu semuanya bikin mereka justru makin kelimpungan. Kayak cacing kepanasan. Menggeliat kesana kesini gak jelas gitu. Tapi kalau dikasih respon kan dikasih panggung. Mereka akan seneng. Wah akhirnya dapet spotlight kan gitu. Makanya Jokowi bilang umpatan Rocky Gerung yang bajingan tolo kayak gitu ya. Memang hal kecil. Gak usah dipermasalahin lah. Kenapa kalau membakar itu dimaknai sebagai pede perjuangan suaranya turun ya. Terutama di tingkat nasional. Kemudian pilpresnya kalah. Menurut saya itu karena Mas Hasto sebagai aktor utamanya. Di tempat ini saya pernah mengatakan bahwa seandainya ya. Seandainya Panglima Perang Pemilunya PDI Perjuangan itu pada tahun 2020 ini adalah Mas Bambang Pacul. Pacul Halan. Saya yakin ceritanya akan sangat-sangat lain dan sangat-sangat berbeda. Cipta polarisasi. Polarisasi dan DVD. Nah saya menganggap Mas Pacul itu adalah orang yang berangkat dari fakta dan data. Beliau adalah tipologi fakta dan data. Tim fakta dan data. Tapi kenapa kan gini ya. Kita kan tahu ya kalau misalnya banyak perusahaan-perusahaan teknologi gitu misalnya itu harus tutup gulung tikar. Karena teknologinya nggak bisa adaptif lagi dengan jaman. Nah buktinya kalau tidak bicara fakta dan data. Orang se-level sekjen partai PDI Perjuangan harusnya udah tergulung zaman juga dong. Artinya kan dia masih survive di situ. Masih eksis di situ. Pasti ada diferensiasi yang dimiliki gitu. Sudah kali menang pemilu partainya ya. Mas Hasto ini mirip dengan undang-undang pemilu dia. Tergantung undang-undang edisi tahun berapa. Kok begitu? Jadi saya ngeliat Mas Hasto yang berbeda loh. Di tahun 2024 dengan 2019-2014. Jadi tiba-tiba seorang Mas Hasto Kristianto itu tahun 2024 seperti tidak berpijak pada data dan fakta. Analisa dan pernyataannya tidak berpijak pada fakta dan data. Dan kita tidak sedang membicarakan fakta dan data yang rumit ya. Kita berbicara tentang fakta data yang sederhana. Seperti hasil pemilu di luar negeri yang dia bilang dimenangkan Ganjar Mahfud. Padahal faktanya adalah Prabu Gibran gitu. Kemudian dia misalnya mengutip seolah-olah saya sudah mengetahui hasil pemilu gitu ya. Menyamakan kodari dengan koda dan kodar. Mengetahui pemilu, mengetahui hasil pemilu sebelum pencoblosan ya itu kan menyamakan kodari dengan koda dan kodar. Padahal sebetulnya saya tidak pernah mengatakan hasil nasional dan bukan hasil pemilu. Tetapi itu adalah survei Pilkada Jakarta dan hasil survei pada bulan Desember ya. Pada saat materi itu saya sampaikan gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya sangat mendasar atau fundamental itu beliau sepertinya lepas dari fakta dan data itu. Survei untuk DPD Jakarta, untuk wilayah Jakarta. Iya, untuk Paslon di DKI Jakarta maksud saya. Kenapa saya bacakan hasil di Jakarta? Karena waktu itu saya bicara forumnya, bicara TKD, tim kampanye daerah di DKI Jakarta. Jadi cara kita melihat Mas Hasto ini menurut saya ya sangat berbeda dulu dengan sekarang. Jadi ya itulah yang saya bilang Mas Hasto itu terkubur pada tahun 2024. Pada tahun 2014-2019 beliau bersinar. Kita objektif saja lah bahwa tahun 2014-2019 PDI-nya menang. Lalu suaranya naik. Pilpresnya juga menang kan begitu. Tapi tahun ini kan pilpresnya kalah dengan sangat telak. 16 persen. Beliau kan bilang bahwa Pak Jokowi itu membakar rumah PDI Perjuangan. Kalau menurut saya... Oke. Jadi kalau menganggap Jokowi itu sebagai musuh, maka kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh elit-elit PDIP jadi semakin masuk akal. Semuak itulah gitu. Gak ngerti. Karena mungkin Jokowi gak mau lagi disebut sebagai petugas partai. Gak mau lagi dikontrol-kontrol oleh partai. Karena dia adalah institusi tertinggi di negara ini sebagai presiden. Mana mungkin dia akan memberi contoh kepada bangsanya. Bahwa seorang presiden bisa dikontrol oleh ketua umum partai. Gak mau. Jokowi sedang memberikan pendidikan politik bagi bangsa ini. Sekali Anda menduduki jabatan presiden, maka yang Anda layani adalah rakyat. Bukan ketua umum partai. Udah ya, kita bahas yang lain. Tentang seluruh kesulitan itu. Itu sebenarnya maksud kebaran dari orang lain. Ini ketika GBK itu dulu dibangun juga pro-kontra bang. Tahun 58. Demo juga bang. Karena itu mungkin penggusuran pertama sejak republik ini berdiri. Tapi begitu jadi dipakai kan bang. Ya kan orang dulu pro-kontra ini dana Rusia lah. Ini penggusuran lah. Kita bisa baca itu di sejarah-sejarah. Iya, pro-kontra juga. Ancol dibangun juga pro-kontra kan bang. Demo juga. Tapi begitu jadi dia bawa anaknya ke sana juga kan. Nah ini kan soal keberanian ini bang. Breakthrough itu juga penting. Karena kalau tidak ada orang yang berani menerobos ini. Menerobos ketidakyakinan publik. Ya menerobos spesimisme publik. Ya kita gak dapat apa-apa bang. Dulu gak ada orang. Ah ini membangun jalan tol jor-joran. Pakai pinjaman lagi misalnya segala macam. Tapi udah jadi kalian pakai juga kan buat. Meskipun itu 40-50 tahun kemudian gitu ya. Iya memang begitu bang. Pembangunan ibu kota dimana-mana lama bang. Ya Kanbera mungkin dibangun 41 tahun. Itu negara yang mungkin misalnya 41 tahun. Benchmark kita juga kan menuju 2045 bang. Ibu kota negara ini benchmark kita nanti di ujungnya kan di tahun 2045. Jadi banyak orang yang berharap. Wah Pak Jokowi kenapa gak jadi ibu kotanya di masa Pak Jokowi. Memang ini tidak ditargetkan jadi di masa Pak Jokowi. Ini kan program yang mungkin 5 tahap pembangunannya. Dan sampai di tahun 2045. Dan dalam undang-undangnya sendiri juga. Perpindahan kementerian dan lembaga itu paling cepat 10 tahun. Jadi harapan-harapan itu harus dimanage menurut saya. Jangan simsalabim kayak Jin Aladin gitu. Jadi hari ini kita mau besok kita sudah pindah ke sana gitu. Kalau saya nyebut ini tuh bukan ini ya. Apa namanya. Bukan kayak Candi gitu. Bandung Bondowoso yang tiba-tiba besok pagi yang mesti jadi. KN Bukahan. Saya jadi lucu aja. Jadi lucu aja ketika misalkan Amin Rais mengatakan. IKN itu gak akan jadi. Beneran deh. Gak jadi sekarang. Kan lagi dibangun. Masa IK Ali besok pagi jadi kan gak. Nanti kita akan menikmati semuanya bareng-bareng. IKN gitu. Ya kan. Gini. Saya mengusulkan ya. Pagi hari. Sebelum pencoblosan dimulai. Kita bikin video sama-sama. Kita viralkan. Bilang. Saya Refli Harun. Saya warga Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saya Golput. Wah ini provokasi Golput nih. Jadi tiga saya ya. Saya Refli Harun. Saya warga Kebonjeruk. Saya Ladies Lawyer. Saya warga Jakarta. Dan saya tidak Golput. Pak Refli. Saya bingung ya sama orang yang sekali ber. Yang katanya pakar doktor hukum tata negara. Tapi Pak Refli ini bikin gerakan-gerakan Golput gitu ya. Memprovokasi orang untuk melakukan gerakan Golput. Pak Refli ini kan pakar hukum tata negara. Pak Refli paham gak sih? Kalau misalkan gerakan Golput itu dilarang oleh undang-undang. Gerakannya ya pak ya. Memprovokasi orangnya ya pak. Bukan hak konstitusi untuk Golput. Kalau hak konstitusi untuk Golput silahkan. Itu juga tidak dilarang. Tapi ketika orang memprovokasi orang lain dengan segala macam gerakan-gerakan yang digaungkan. Itu namanya bapak melakukan pelanggaran pidana pemilu. Dalam hal ini pilkada. Gitu loh pak ya. Di situ sudah ada di kok di dalam undang-undang ya. Undang-undang pilkada. Jadi saya heran aja sekaliber Pak Refli Harun ini kok bisa melakukan gerakan Golput ya. Padahal beliau ini pakar hukum tata negara. Saya tidak masalah orang itu Golput atau tidak. Itu hak demokrasi orang tersebut. Tapi ketika ada orang yang memprovokasi dengan niatan-niatan tertentu. Itu namanya sudah melakukan pelanggaran pidana. Contohnya kayak abang kita yang satu ini nih. Lihat nih. Kelakuannya kita lihat. Cobol semua. Maka suara kita akan dimaniflasi. Diganti dengan suara baru. Yang suara kita dihilangkan. Dan suara-suara baru diganti. Karena rezim ini tentu akan melakukan upaya. Melakukan hal untuk memenangkan diri mereka. Maka cara yang terbaik adalah kita melakukan gerakan Golput. Nah abang kita yang satu ini yang tadi gue cuplikan videonya gue masukin. Ini lain lagi ya. Dia ingin bikin gerakan Golput supaya pilkada ini diulang gitu ya. Sehingga Pak Anies bisa jadi kandidat keempat gitu ya. Aduh bro bro. Mimpi lo kejauhan bro. Lo pikir dengan gerakan Golput yang lo gaung-gaungkan beserta habitat lo. Beserta kaum lo gitu. Akhirnya bisa membuat pilkada ulang. Dan abah Anies itu masuk jadi kandidat keempat. Enggak bro. Udah telat ya. Ibarat kata orang udah main bola. Lo baru mau masuk lapangan. Enggak. Orang lain udah main bola. Lo baru bangun tidur. Ya telat. Orang lain sudah main bola. Udah keringetan. Ngos-ngosan. Udah berapa kosong. Berapa-berapa lah skornya. Anda masih baru bangun tidur. Cuci muka. Mau pergi ke lapangan. Ya telat lah. Oke itu dia. Beberapa bahasa menarik kita. Hari ini. Silahkan di subscribe. Buat yang baru saja nemu. Video kali ini. Dan kalau punya pendapat. Silahkan tulis pendapatnya. Di kolom komentar di bawah. Saya Abdul. Salam.